Provinsi Jawa Barat akhirnya mendapatkan jatah 900 ton daging sapi impor. Distribusi daging sapi itu pun mulai dilakukan bersamaan dengan bazar murah Ramadan di halaman gedung sate, Kota Bandung. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Bines Pertanakan Jawa Barat, Indrian Tari, mengatakan, operasi pasar ini adalah sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan daging dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang murah. Di mana kami ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan daging dengan kualitas baik dan harga lebih terhadap masyarakat di pasar. Tergantung dari jenis dagingnya. Yang paling mahal itu sekitar 8% itu adalah jenis kenakal. Kalau yang biasa kita sebut dengan daging kelapa, di pasar kita mengenalnya dengan daging kelapa. Itu paha belakang. Jawab kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas daging. Dirinya mengatakan, Dinas Pertanakan sudah menyiapkan mobil berpendingin untuk menjaga kualitas daging. Dalam dua hari ini kita targetkan sekitar 1 ton atau 2 ton. Ada dua mobil yang berpendingin yang milik Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Barat yang kita gunakan untuk menjaga kualitas daging dalam kondisi baik karena harus disimpan dalam kondisi dingin. Menurut data dari Bulog Drive, Jawa Barat sebanyak 2 ton daging sapi impor dijual pada acara Bazar Ramadan di Gedung Sate, Kota Bandung. Dagingnya berapa setiap? Hah? Dari makan 4 ribu ada makan? Terima kasih.